Ada banyak julukan buat kota Singkawang, mulai dari kota Seribu Kelenteng, Hongkong Van Borneo, hingga julukan yang sangat populer, yaitu Singkawang kota Amoy. Pertanyaannya, siapakah itu Amoy Singkawang? Dan kenapa bisa Amoy Singkawang begitu terkenal? So, mari kita cari tahu bersama-sama. Singkawang adalah kota kecil yang berada di Kalimantan Barat. Kota ini cukup unik dikarenakan banyak hal. Salah satu keunikannya yaitu kota ini memiliki populasi suku Tionghoa yang cukup besar, sehingga sangat mudah merasakan kebudayaan serta arsitektur Tionghoa di kota Singkawang ini. Dan hal unik lainnya adalah Amoy Singkawang. Amoy Singkawang bisa diartikan sebagai gadis keturunan Tionghoa. Dan tentunya istilah Amoy Singkawang ini sudah cukup melegenda dan terkenal dikarenakan faktor kecantikannya. Tapi apakah Amoy hanya sebatas tentang kecantikan saja? So, seperti biasa aku pun penasaran dan ingin menggali lebih dalam tentang siapa itu Amoy Singkawang. Oleh karena itu, aku pun mengunjungi kota Amoy ini dan bertemu dengan teman lamaku, yaitu Reni. Jadi kita ikutin Reni, teman aku. Dia teman lama ya. Dia adalah seorang model dan dia akan bantuin kita di video kali ini. Dan kita ikutin keseharian dia kalau dia modeling. Kebanyakan sih dia modeling foto ya. Lebih ke tipe model oriental dengan baju-baju oriental seperti ini, guys. Baju-baju Chinese. Cantik. Seperti berada di Hong Kong. Lihat, ya. Joget TikTok ini. Gak, gak bisa juga, guys. Gak bisa. So, guys. Kita berada di klentek tertua di Singkawang. Dan ini di pusat kota. Jadi kita akan shoot beauty shoot, beauty shoot. Karena Reni ini adalah seorang model ya. Cantik banget, cocok banget pakai baju ini. Kita akan bikin video di sini. Inilah, mantap. Background-nya. So, guys. Kita nyantai dulu. Soalnya panas banget. Minum es serut. Minum kelapa. Dan juga Reni udah ganti baju. Soalnya kasian banget. Bajunya ketat dan susah bergerak ya. Iya. Gak bisa duduk. Panas. Gak bisa duduk. Gak bisa duduk. Setelah itu, aku pun berbincang-bincang santai kepada Reni. Untuk mencari jawaban tentang Amwe Singkawang. Menurut Reni, Amwe Singkawang mempunyai kecantikannya tersendiri. Yaitu kecantikan yang natural dan apa adanya. Serta Amwe Singkawang memiliki keperibadian yang sederhana dan terkesan polos. Tidak hanya itu, Amwe Singkawang juga memiliki karakter yang mandiri, pekerja keras, dan sangat ulet. Jadi jangan heran jika kalian di Singkawang, akan sangat mudah menemukan Amwe-Amoi yang bekerja atau berjualan di pasar maupun di stand kaki lima seperti ini. Ini kayak Reni yang aku tahu ini, pangguh, mandiri, dan apa adanya. Bener kan? Terima kasih ya. Terima kasih. Oh iya, by the way, orang Singkawang kan faktanya tuh kebanyakan merantau ya, bener ya? Bener. Mungkin karena di luar lebih menggoda ya, untuk meniti karir ya. Dan yang aku tahu tuh kamu dari dulu kayaknya gak pernah merantau ya? Iya. Gak pernah ya? Belum pernah. Selalu di Singkawang. Nah, kenapa itu? Karena aku masih suka di Singkawang. Terus kita gak harus merantau sih. Di sini juga kita bisa meliti karir. Meliti karir dari sini ya? Iya. Seperti kota kecil lainnya, masyarakat di Singkawang banyak yang merantau ke luar kota demi berbagai alasan. Mulai dari alasan pendidikan hingga alasan pekerjaan. Hal tersebut membuat aku sedikit kesulitan untuk mendapatkan arah sumber buat video kali ini. Karena kebanyakan kenalanku sudah meninggalkan Singkawang dan merantau ke kota metropolitan. Jujur saja, bagiku lebih mudah menemui amoy di kota besar seperti Jakarta dibandingkan di Singkawang itu sendiri. Oleh karena itu, aku pun menemui amoy yang sudah merantau ke luar kota, yaitu adikku Eli. Eli sudah merantau 7 tahun dan menetap di Bandung. Keren banget lu pakai baju ini ya? Keren kan? Cocok banget. Cocok banget dengan konsep aku di Vihara. Ini konsep bajunya apa ini? Ini tuh konsep kerajaan zaman dulu. Oke, adik aku ini lahir dan juga besar di? Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Yang terkenal sebagai kota amoy ya? Yes, betul. Nah, pertanyaannya nih, bangga nggak kota Singkawang itu terkenal sebagai kota amoy? Bangga dong. Bangga ya? Bangga dong. Kalau orang lain bilang kota amoy, udah pada tahu. Wah, itu kota Singkawang. Iya, udah ada identitasnya. Emang kecantikan setiap wanita tuh ada. Tapi untuk lebih dominan, bewek amoy itu masih menjaga tradisi mereka dengan baik. Jati diri kota amoy-amoy Singkawang itu masih kuat. Jati diri, tradisi, adatnya itu masih terjaga dengan baik. Tentunya lu kan tiap tahun masih pulang Singkawang kan? Iya, masih pulang kayak sembayang kubur, sembayang kubur mama kan setahun dua kali kita masih pulang untuk menjaga tradisi itu. Kadang Imlek juga pulang kan? Imlek masih pulang. Dan tetap rayain dimanapun? Betul, betul. Kayak kadang masih sembayang-sembayang untuk menghormati gitu ya? Yes. Hari-hari besar. Bagiku video ini tidak akan sempurna jika aku tidak mengunjungi amoy terbaik dan terpenting di dalam hidupku. So guys, sekarang aku berada di kuburan mamaku. Dan mamaku ini adalah orang yang ngajarin aku tentang toleransi, kebudayaan, dan selalu bilang kalau kita tuh harus ingat dengan tradisi kita ataupun kebudayaan kita. Nah, mamaku dari dulu itu ingin disemayamkan dan dikuburkan di tempat lahir dia, yaitu adalah di Sungai Ruk, ya di Kalimantan Barat. So, ketika beliau meninggal, kita pun mengabulkan permintaan beliau, ya yaitu adalah menguburkannya di Sungai Ruk, tempat kelahiran beliau. Sebenarnya bisa saja dikubur di Jakarta, di Bandung, tapi ya karena beliau sangat cintakan daerahnya dan juga tradisinya. So ya, dimakamkan secara konghucu juga dan di tempat kelahirannya. Kalau penuh dan nikah tetap Amwe Singkawang? Tetap Amwe Singkawang dong, itu nggak bisa. Jadi mantan nggak bisa hilang, udah melekat. Gimana caranya untuk tetap punya jati diri sebagai Amwe Singkawang? Menurut aku, buat teman-teman yang Singkawang, yang udah merantau jauh, harus selalu ingat untuk pulang. Pulang dan jangan lupa untuk... Jangan lupa menjaga tradisi kita. Takkan ada habisnya jika membicarakan tentang Amwe. Amwe tidak hanya menjadi daya tarik untuk kota Singkawang, tapi juga menjadi tulang punggung buat kota ini. Saking vitalnya Amwe di sini, bahkan orang-orang menjuluki kota Singkawang ini dengan julukan kota Amwe. Terima kasih telah menonton!